Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku, Ramamuya Saronur dalam materi pengantar sejarah Dan di bab ke-8 ini kita akan membahas mengenai bukti, fakta, dan sumber sejarah Jadi sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah Menurut Muhammad Ali, yang dimaksud sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud Serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman burba sampai sekarang Dan sementara Muhammad Yamin mengatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah Dan ada tiga macam sumber sejarah, yang pertama sumber tertulis, lisan, dan juga benda Kita bahas satu-satu Sumber tertulis itu adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis Yaitu dia adalah sebuah catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau Misalnya adalah prasasti, dokumen, naskap, piagam, babat, surat kabar, tambo, atau catatan tahunan dari China, dan juga rekaman Dan sumber tertulis itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder Sumber primer itu seperti dokumen aslinya Yang tangan pertama Sedangkan sumber sekunder adalah seperti buku perpustakaan, tesis, kayak gitu-gitu Nah sumber lisan itu adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lalu Misalnya seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI, yang pernah ikut serangan umum Itu dia menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain Nah apa yang dialami itu dan dilihat serta yang dilakukannya merupakan penuturan lisan yang dapat dipakai untuk bahan penelitian sejarah Nah jika sumber lisan itu berupa cerita rakyat atau folklore Maka perlu dicermati kebenarannya sebab penuh dengan berbagai mitos Kemudian yang ketiga ada sumber benda Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan Misalnya alat-alat atau benda budaya Contohnya seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, ataupun patung Dan sumber-sumber sejarah tersebut itu belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti Oleh karena itu sumber sejarah tersebut perlu diteliti, dikaji, dianalisis, dan juga ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli Kemudian kita masuk ke bukti dan fakta sejarah Jadi bukti peninggalan sejarah itu merupakan sumber penulisan sejarah Fakta adalah hasil dari seleksi data yang terpilih Nah fakta sejarah ada yang berbentuk benda konkret Misalnya candi, patung, perkakas, dan sering disebut sebagai artefak Nah fakta yang berdimensi sosial disebut sebagai sosiofak Yaitu sebuah jaringan interaksi antar manusia Sedangkan fakta yang bersifat abstrak itu berupa keyakinan dan juga kepercayaan disebut sebagai mentifak Dana bukti dan fakta sejarah itu dapat diketahui melalui sumber primer dan sumber sekunder Nah artefak itu adalah semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia Contohnya seperti tadi, candi, patung, dan perkakas Nah peralatan-peralatan yang digunakan atau dihasilkan itu dapat menggambarkan tingkat kehidupan masyarakat pada saat itu Nah apakah dia sudah memiliki akal dan budaya yang cukup tinggi gitu ya Bahkan dapat juga menggambarkan suasana alam, pikiran, status sosial, dan juga kepercayaan para penciptanya Dari suatu masyarakat Nah hal inilah yang perlu dicermati oleh para sejarawan Yang kedua adalah fakta sosial Fakta sosial itu adalah fakta sejarah yang dipensinya sosial Artinya disini kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial Suasana zaman dan sistem kemasyarakatannya Misalnya interaksi atau hubungan antar manusia Contohnya pakaian andat atau pakaian kebesaran raja Jadi fakta sosial itu berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat Kelompok masyarakat atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis Serta komunikasi sosial yang terjaga dengan baik Nah fakta sosial yang muncul sebagai bukti sosial Di lingkungan masyarakat itu mampu menghadirkan suatu peristiwa atau kejadian Contohnya masyarakat membuat logam Dia memunculkan ciri sosial yang maju Berintegritas dan mengenal teknik Di balik itu mereka memiliki tradisi animisme atau dinamisme melalui benda hasil garapannya Bahkan jika kita teliti dengan lebih seksama lagi Masyarakat tersebut sudah mengenal persawahan Dan hidup dengan ciri gotong royong Dan yang terakhir mengenai fakta adalah fakta mental Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran Perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta Jadi fakta mental bertalian dengan perilaku Ataupun tindakan moral dari manusia yang menciptakannya Dan mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara Dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu Itu dapat mempengaruhi mental kehidupan pada masa kini Bahkan ke masa depan Nah fakta mental itu erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada batin manusia Sebab perkembangan batin pada suatu masyarakat Dapat mencetuskan munculnya suatu peristiwa Contohnya adalah peristiwa bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang Yang menyisakan perubahan watak dan rasa takut Itu sebabnya Jepang mempelopori kampanye anti-bom atom Nah fakta mental itu merupakan fakta yang sifatnya abstrak Atau kondisi Belum ya ternyata Kondisi yang memunculkan menggambarkan alam pikiran, kepercayaan, atau sikap Misalnya kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan benda Yang melambangkan nenek moyang dan benda upacara Contohnya nekara perunggu di Pejeng atau Bali untuk dipuja Namun ada juga artefak yang menunjukkan fakta sosial dan ciri fakta mental Contohnya kapak perunggu atau benda perunggu adalah artefak yang merupakan fakta konkret Tetapi jika kita lihat dari hiasannya, itu dapat berfungsi sebagai fakta sosial Dan jika kita tempatkan kapak perunggu dan benda perunggu sebagai sistem kepercayaan Maka itu disebut sebagai fakta mental Nah fakta menurut sifatnya ada dua yaitu Fakta lunak atau shock fact dan fakta keras atau hard fact Fakta lunak itu adalah fakta untuk jangka panjang yang belum mantap atau lemah kebenarannya Contohnya naskah super semar Sedangkan fakta keras adalah fakta untuk jangka panjang yang sudah kuat kebenarannya Contohnya adalah teks proklamasi Nah untuk sumber, bukti, dan fakta sejarah cukup sampai sini aja Nanti di bab 9 kita akan bahas mengenai tradisi sejarah masyarakat Indonesia Untuk itu langsung aja kalian klik bab 9 dan kita ketemu lagi di sana Oke, goodbye